Intro Mungkin Hans mau coba bermain gamelan untuk dipukul Coba lo ke arah gamelan terus lo mainin gamelan nih Oke, saya coba ya Keluar mas itu Muncul Ini yang kecil seneng banget main yang laki-laki juga Yang perempuan sama laki-laki ini sudah pasti adik kakak Kalau dilihat lagi pakaiannya ini seperti serat Suara yang saya rasakan saat ini Suara apa? Dari arah mana Hans? Daerah sebelah sana Berserang Setelah mainin agak merinding sedikit di belakang ya Coba kembali ke kaca Coba lo balik ke kaca deh Yang matanya rusak gak suka, udah mulai gak suka Karena berisik Iya sosok yang ini udah mulai gak suka nih Lah gimana gitu Bikin bulu kuduk bagian belakang lihar saya agak merinding Yang anak kecil ya lah udah langsung Dia keluar full Masih merinding kali ini kaki saya Dingin berasa ya Pemirsa di rumah bisa lihat sendiri Tadi si Hans Ketika pertama masuk ke ruangan ini Lihat sosok kita di cermin kayak gini Di saat-saat seperti ini Sekarang dia udah mulai Sangat amat tidak nyaman Dan ini kalau misalnya Kalau saya ngeliat dari sini Ada sosok anak kecil yang nempel di kakinya dia Tapi bukan yang dua tadi Ada satu lagi Nah ini wajahnya Wajahnya tuh Hitam Jadi warna antara Badan sama wajah tuh Kayak mukanya tuh gak ada gitu Baru saja bunyi Kayak ada orang yang lempar kaca ya Kalau lo pengen mainin gambelannya lagi Mainin aja Oke Sekarang matiin senter lo Yang keras Terus yang keras Hans Sekarang Saya coba Menggantikan dengan agar keras Kenapa nyerang itu apa? Ada semacam sosok di atas sana Lo lihat apa Hans? Gak tahu sosoknya apa Tapi saya merasakan ada Bergerakan Bergerakan Dari arah Ruangan yang di atas Di atas Iya berisik Bukunya ada yang ngomong Gue 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 Bergerakan Bergerakkan sesuatu di atas Ini kayak salah satu sosok anak-anak juga Lo lihat apa Hans? Saya merasakan ada sesuatu yang bergerak di atas sana Pintu mungkin atau apa bunyi Pokoknya saya gak tahu Pokoknya gelap Itu apa Sar? Dan daerah sini Dari tadi Yang daerah ini Emang Bikin suasananya agak mencekam Yang menuju ke atas Pas awal masuk Saya masih merasakan yang Hali biasa-biasa aja Tapi setelah saya Menghadap ke cermin Suasananya Berbeda Membuat saya merinding Ditambah saya bermain gemelan Ada suara-suara aneh Di bagian belakang Yang ikut bermain Ditambah suara Yang menyuruh Saya keluar dari ruangan Bikin merinding Oke pemirsa Tadi sudah ada Hans ya Yang mencoba untuk memancing Si sosok perempuan ini keluar Tapi ternyata masih belum bisa Cuman ada Gangguan-gangguan sedikit Seperti suara-suara Atau Tadi juga ada yang nyambit juga Dan ini sebenarnya juga udah berat sih tadi Udah berat Kita lihat juga perbedaannya Ketika pertama dia masuk Sampai lama-lama makin kesini Dia makin gak nyaman Nah itu di ruangan yang bawah Sekarang kita bergerak ke ruangan yang di atas Di atas ada sosok perempuan Wajahnya rusak Dia dulunya penari Jadi dia ini Meninggalnya tuh sakit gitu Tapi entah kenapa Dia ini dulu jahat Oke Sar Kita sekarang udah ada Didi Salah satu beserta juga Kita bakal suruh dia untuk Naik ke atas Didi Bisa langsung naik ke atas Aku ngerasa Oksigennya tuh dikit Banget ya Ini dia kenapa bawa selendang ya Bisa dibohongin nafas tuh kayak gini Karena tadi Ini ada paca di depan aku Waktu mencoba berkomunikasi kan melihat Melihat ada selendang sebenarnya ini untuk memanggil atau Mencoba untuk berinteraksi ya Dengan sosok perempuan yang tadi Rumpanya rusak Jadi bisa langsung duduk Oke oke Kalau menurut lu nih di ruangan ini ada beberapa sosok yang Yang kelihatan sekarang Ada sosok perempuan yang duduk di kursi ini Di kursi yang Yang di tengah Yang di tengah Yang di belakang dia persis Sosoknya sedang melihat Ke atas Didi ya namanya Tangannya tuh kayak gini nih Gak bisa diem Didi ngerasain hal aneh gak? Aku denger Ada langkah kaki Ada kayak orang jalan di ruangan itu Kayak Aku gak sendirian disini Kita suruh dia mainin selendangnya aja kali ya Boleh Didi bisa mainin selendang ini? Aku denger langkah kaki Aku ngerasa merinding banget di punggung Berarti sir di ruangan ini Cuman ada satu sosok si cewek itu ya? Ada Ini sekarang terlihat ada dua ya Ada dua Tapi ini gak kelihatan wujudnya Jadi maksudnya Hanya bayangan gitu Berdiri di koridor Jadi dia Cuman Seperti apa ya Kayak ngeliatin gitu Lagi ngeliatin Tapi dia Gak berani maju Jadi sih yang perempuan ini Masih dominan Yang wajahnya rusak Bener-bener panas Kayak Panasnya beda Sosok perempuannya sudah berdiri sekarang Semoga kita semua selamat Oh my god Ini tuh Jadi di sebelah kiri ada ruangan kan? Ada Masuk ke dalam situ Kita coba ngecek ruangan yang satu lagi ya Ini ada toilet Masuk Jadi aku gak tau ini Semacam budang tua Tapi seperti rumah Karena Ada kamar mandinya gini ya nih Bed up Bed up Bed up Iya lo masuk ke dalam situ sekarang Cuma ngerasain ada energi apa? Wow Ada apa dulunya disini? Kamu duduk sekarang Sekarang matikan senternya Iya matikan sekarang Sar Ini sekarang lo liat ada yang aneh gak? Di keluar sama diri Di pintu sih jelas banget Itu yang sosok tadi Sosok yang tadi ikut berarti Rambutnya aja tadi Yang di lorong Panjang gitu nutupin wajahnya Di sini Menghadap ke sini ya Menghadap ke arah dia ya Beda ya dengan yang tadi ya What is What was happening here Dulu Dia masih ada disitu Aku ngerasa kayak berat Badanku Ini sosoknya sama-sama yang tadi Duduk di kursi Beda lagi Beda lagi Oke Aduh Aduh Ya Allah Assalamualaikum Ya Allah Di belakang aku merinding Di tangan aku merinding Ada benda jatuh Itu beneran Beneran Oke sekarang Oke sekarang Didi keluar samperin Pengen liat Ada apa Terima kasih Assalamualaikum Oke dibalik lagi ke bangku Oke Didi matiin senter Perhatikan kacanya Sosok yang di kawan mandi tadi Ikut keluar apa? Tetep di lorong Masih di Tapi menghadapnya kesini Sekarang berarti masih merhatikan si Didi Yang perempuan yang si penari itu Dekat dia juga Masih di deket dia juga Kenapa di? Ada bunyi Bangkunya bergerak Bangkunya bergerak sendiri Itu Itu tadi sosok yang mana Saya perempuan yang wajahnya rusak Aku capek duduk Sesak juga sih Aku coba ke arah kaca Yang si perempuan itu mulai melakukan gerakan-gerakan kayak nari-nari Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Itu tadi ada bunyi Kayak Apa? Kaleng jatuh Ada yang mau ngomong lagi Ada yang mau ngomong sama gue lagi Dia jawab Dia nyurup Dia nyurup begini Tapi gak tau Udah tadi tolong-tolong Dari suaranya sih cewek Gak tau mesti gak ngerti Ngomong apa gitu dia Tolong apa Tolong kita pergi Dia minta tolong atau apa Sosok yang mana ya? Sosok yang mukanya rusak Sama yang matanya Yang di bawah ini Tarik-tarikan jadinya Udah berbeda ya? Udah selesai Udah selesai Si Didi suruh keluar Didi sekarang bisa keluar deh Ada yang nyebut gak? Ada yang nyebut Bismillah Aku keluar ya Gak soal lu udah kayak gini Ya temenin ya Dia mau ngobrol kali sebenarnya Ikut Gimana? Gak boleh Mau ikut kemana? Kan disini tinggalnya Gak boleh ikut pulang ya Rumah kamu kan disini Ibu Ibu? Kenapa ibu? Ibu Ini bukan ibu Ini Sarah Bukan Ibu Pulang nanti kamu dimarahin Sama yang gak punya mata Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kamu dimarahin Gimana? Gimana? Yuk kesana yuk Yuk kesana yuk Ayo kesana yuk Kenapa? Gimana disitu Pemirsa ini ada sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Sarah Dari tadi Dia nunjuk ke arah sana terus Terus dia pengen ikut Sarah pulang Dan dia manggil Sarah itu ibunya Kita ke dalam yuk Bentar ya Doain ya Anak ini Soalnya mau ikut terus Terima kasih kerana menonton!